Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia? Di antara sekian manusia yang berkehidupan di bumi, siapakah di antara mereka yang paling bahagia? Bishafa'atika, yang mendapatkan syafa'atku ya Rasulullah. Dari sekian banyak manusia yang beraktifitas di bumi ya Rasulullah, adakah di antara mereka yang paling bahagia? Mendapatkan syafa'atku. Jadi hadir ini memberikan gambaran kepada kita khadirin. Ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan anda merasa ketika harta benda anda bertambah. Anda dikategorikan oleh hadis Nabi SAW sebagai orang yang paling bahagia. Terlalu tentu. Toh turun pun hartanya berlimpah. Diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang tak kaya, yang pernah hidup di bumi. Apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat. Sampai anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, anda menggenggam kebahagiaan? Belum tentu. Bukankah Fir'aun? Bukankah Namrud? Bukankah yang setipu dengan mereka semua pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan, kebahagiaan yang sejati, esensi kebahagiaan itu pertama adalah ketika seorang hapa mendapatkan syafa'at. 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 Yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah SWT.